Menebar kebaikan bisa dilakukan dengan cara apa saja, dari hal sederhana, bisa saja memancing orang lain untuk melakukan kebaikan serupa. Bentuk rasa kepedulian sosial dan empati ini pun dilaksanakan oleh jajaran kepolisian Resort Polres Indramayu, Polsek Patrol, dalam rangkaian guna memperingati hari ulang tahun ke-78 Bayangkara, membedah rumah milik warga masyarakat Indramayu yang tidak layak huni. Aksi peduli kasih terhadap sesama ini dipimpin langsung oleh Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar, ada sebanyak tiga penerima bantuan sosial bedah rumah. Kendati suasana purna sore dan perlahan gelap, namun, tak menyurutkan orang nomor satu di jajaran kepolisan Indramayu mengunjungi kondisi para penerima bantuan tersebut secara langsung. Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar, usai mengunjungi salah satu penerima bantuan sosial bedah rumah di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, menjelaskan, semuanya ada sebanyak tiga titik penerima bantuan bedah rumah tidak layak huni rutilahu. Kegiatan ini merupakan rangkaian guna memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-78 tahun, salah satu lokasi dikunjungi warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, yakni keluarga Muhammad Jailani. Fahri pun menambahkan, ada sebanyak tiga titik penerima bedah rutilahu ini, diantaranya, wilayah hukum Polsek Patrol, Junti, dan Karangampel. Jadi kegiatan hari ini kami meninjau salah satu rumah yang masuk dalam kegiatan bedah rutilahu atau bedah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan hari Bayangkara ke-78. Dan salah satunya adalah di rumah Saudara Muhammad Jailani, di mana Saudara Muhammad Jailani ini merupakan pekerja harian lepas, jadi kita anggap masih keluarga besar Wores Inggramayu. Dan Alhamdulillah tadi kita sudah bisa lihat bahwa pekerjaan sudah dilaksanakan dan insya Allah nanti pada tanggal 22 sudah selesai. Insya Allah Muhammad Jailani bersama orang tuanya akan bisa menempati dan menikmati rumah yang lebih baik lagi daripada sekarang. Untuk titik dan ada berapa banyak? Ada tiga titik, dua lagi, satu di Juti Yawat, satu lagi di Karangampel. Harapannya tentunya dengan kegiatan-kegiatan bedah rutilahu ini kita bisa membantu masyarakat terutama masyarakat yang memang kita anggap bahwa memiliki keterbatasan sehingga nanti bisa lebih sehatra dengan menempati rumah yang layak huni. Dan tentunya ini adalah bentuk interaksi sosial antara Polri dan masyarakat dan mereka untuk sama-sama membuat suatu hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat dan insya Allah nanti ada suatu dukungan dari masyarakat dalam menjaga kapitmas seperti itu. Terima kasih Bapak Kapolres yang adik saya, adik saya dibangun rumahnya. Alhamdulillah Bapak Kapolres, moga-moga sehat walafiat. Alhamdulillah Bapak Kapolres yang nanjung masa depannya. Rasanya senang. 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 Sampai jumpa. Hai. Terima kasih telah menonton!